Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya apa kabar semoga semuanya dalam keadaan saya walafiat ya ini seperti ini janji saya kemarin untuk Ecomap 52 UHD kita akan coba setting dan kita akan lihat bagaimana tampilannya setelah kita setting oke jangan kemana-mana pantengin terus video saya buat yang baru bergabung saya berharap sudah menekan tambah subscribe, like dan share serta komennya agar saya makin semangat untuk berbagi teman-teman oke ini dia Ecomap 52 UHD nya kita akan coba setting menggunakan stand user GT20 oke pantengin terus ya oke teman-teman ini saya menggunakan GT20 ya oke sekarang kita coba hidupkan tuh saya gunakan GT20 saya coba hidupkan ya kita coba hidupkan selamat menasih tinggal baik t As vog selamat menikmati setuju oke kita tekan oke nah ini kan masih di mode demo tadi awalnya sekarang kita kembali dulu saya kembalikan dulu select ke sistem demo saya not aktifkan akhiri demo oke kita harus start ulang selamat menikmati ini kita setting ulang agree negara kita pilih koder bahasa kita pilih indonesia ini banyak pilihan bahasa ya saya pilih indonesia demontrasi non aktif pilih oke untuk menyertai cepat fungsi dasar capra terpertama kali oke format waktu bebas 12 jam kalau saya biasa pakai sistem metrik dalaman aman minimal 3 meter bebas alarm alarm boleh oke 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 nah sudah masuk ini diagram navigasinya gunakan diagram memancing untuk melihat detail dasar kontur oke oke ini posisi saya ya kelihatan sudah saya zoom ini posisi saya nih nah oke sudah kelihatan ini biasanya jarang disetting ya kalau untuk di petasi jarang disetting kita kembali saja kita masuk ke setting ke sonar seperti biasa ya yang penting ini disonar yang perlu kita setting saya masuk menu gainnya jangan usahakan jangan di otomatis kita bawa ke 80% dia bermain di 85 naik ini kalau terlalu tebal jarang sih pakai terlalu tebal kalau kita lagi jalan pilih 95 saja boleh oke kita selesaikan selesai masuk lagi ke menu kita pilih zoomnya ini tidak ada zoom tapi seharusnya pilih ini zoomnya ini otomatis tidak ada zoom mode otomatis oke mode otomatis sekarang kita masuk ke menu ke menu oke sekarang kita pilih frekuensi seperti biasa ya cep 77 select terus kita masuk oke kita masuk ke rentang ini seperti biasa ya kita setel setting ke 700 maksimal ya oke 700 maksimal ini kita langsung selesaikan ya ini main otomatis nah ini kelihatan ini kan zoomnya tadi garis kecil itu oke kita masuk lagi ke menu kita lihat lagi sonarnya penampilannya skema warna biru ini bebas gain warnanya default ya ini udah oke di nolkan aja jangan di setting kita kembali garis kendalamannya kalau saya sih sembunyikan engine nya ini bebas mode aktifkan karena engine nya ini apa nanti muncul gambar garis garis di bawah dasar laut itu muncul kalau ada warna biru berarti warna putih biasanya ya simbol ikan kalau saya non aktif perli data ini kedalaman tampilkan tegangan unit tampilkan oke ini sudah oke semua terus apalagi kita lihat nih menjualkan gambar satu persatu ya satu persatu kembali terus rekaman sonar instalasi transducer transducer ini kita pakai yang GT20 ya kalau kita mau ubah model kita langsung pakai transducer lain kita tinggal pilih ubah model ini karena saya pakai GT20 ini sudah keluar nih GT20 nya oke terus lanjutkan batas pancaran bawah auto ini bisa dipilih ini bisa dipilih mau 100 meter 300 meter oke nanti kita coba di laut ini nih ini untuk ini yang efektifnya kita dicoba di laut ini karena masih di darat kita pilih otomatis saja ini halus non aktif oke kembali ini tidak ada lagi ini ya sepertinya edit overlay ini kalau kita mau aktifkan ini datanya apa nih bila sisi bila atas oh bila atasnya kita taruh kompas kedalaman suhu air ini yang muncul ini oke sudah sudah settingannya nih navigasinya auto bila atas pita kompas bisa kita aktifkan seperti biasa ini kompasnya sudah aktif ah ini dia ini kecepatan kapal kedalaman posisi posisi ini bisa kita ubah semua ya ini saya munculkan saja oke sekarang ini sudah oke nih sepertinya oke sekarang coba kita lihat lagi di kombonya saya pilih kalau ini tampilan tiga warna ini tampilan tradisional ini clear view oke teman-teman sudah seperti ini sudah oke tinggal kita dicoba ke laut posisi oke sudah kita lihat sekarang nah ini posisi saat ini fase bulannya kita lihat bulan mau terang ini sepertinya ya eh dari gelap mau ke terang nih canggih 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 kita bisa lihat bulannya tinggal memeganti tanggal kita bisa ganti tanggal kita bisa lihat ke depan mau trip tanggal berapa kita tinggal lihat ini sepertinya kalau untuk disini tidak ada sih jajak web point web point belum ada ya masuk kosong ini oke sudah nih ini kita dicoba saja ke laut oke tidak ada keren jam terbagi ini jam terbagi oke tetap sudah nih tinggal kita uji uji coba saja ke laut ini oke 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 teman-teman sudah lihat tadi kan settingannya itu sih sebenarnya settingan dasar karena nanti yang lebih pasnya kita settingan langsung ke laut karena kalau di darat seperti teman-teman lihat bacaannya itu itu aja jadi kita bingung kita gak tahu dimana perbedaannya jadi nanti kita uji coba langsung kita uji coba ke laut disitu nanti saya setting yang akuratnya ya itu tadi settingan dasarnya aja oke sudah lihat tadi kan yang penting teman-teman sudah paham isi dalemannya untuk settingannya pun sama sebenarnya cuma dia perbedaannya bahasa Indonesia oke teman-teman panting itu video saya nah untuk informasi harga teman-teman bisa lihat di WA saya atau chat saya WA saya ada di bawah ini atau di deskripsi di deskripsi juga ada ya panting itu video saya kita uji coba ke laut langsung ke support ikan mantap terima kasih selamat menikmati terima kasih